Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening Pemirsa dan kita sudah tersambung melalui Live by Phone bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan, beliau adalah Head of Research dari Prowse Capital. Selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi Mas. Ya apa kabar hari ini? Kabar, baik, sehat. Baik, terima kasih juga di tengah kondisi seperti saat ini memang sedang dicari-cari nih bagaimana momentum berinvestasi yang pas ya, khususnya bagi para pelaku pasar modal. Tadi sudah disampaikan informasi di market global, Wall Street yang merah, kemudian Eropa juga merah yang masih terkait dengan kekhawatiran, meningkatnya penambahan lagi jumlah kasus positif dari varian baru nih, Delta COVID-19 Pak Alfred. Review Anda bagaimana market? Karena hari ini kejepit juga nih, besok sudah libur lagi Pak Alfred, silakan. Ya, kalau bicara market memang secara general, trennya kan kita memang melihat kalau pergerakan bursa global seperti Amerika, Eropa, trennya masih menunjukkan tren kenaikan ya, atau tren pemulihan pasca pandemi COVID. Dan kalau kita lihat arahnya juga tidak jauh berbeda dengan bursa-bursa regional, cuma perbedaannya tadi kita tertahan karena faktor tadi yang kita sebut gelombang kedua ya, lonjakan COVID yang memang terjadi sejak akhir Juni sampai Juli ini. Jadi kita melihat bahwa kondisinya memang tertahan dan kita masih melihat bahwa ke depan memang arahnya masih sama yaitu recovery. Karena tadi apa, saat ini proses vaksinasi tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh global juga sudah berjalan, bahkan di Indonesia juga semakin dipercepat lagi. Karena kita meyakini bahwa proses vaksinasi ini akan menjadi solusi ampuh untuk tadi bicara masalah, betul-betul bisa mengurangi secara signifikan dampak dari pandemi COVID. Jadi overallnya sih seperti itu, sehingga kalau kita lihat dalam jangka pendek ini, tadi dari sisi internal kita tertahan oleh sentimen domestik, khususnya tadi bicara masalah gelombang kedua. Sementara untuk regional kita melihat bahwa pelemahan yang terjadi hari ini lebih sifatnya juga short term karena memang sebelumnya dalam tren penguatan. Sehingga lebih kepada technical correction untuk bursa regional dan juga bursa Eropa, jadi sifatnya short term. Baik, tapi Jerome Powell juga sudah menyebutkan bahwa inflasi yang terjadi di Amerika Serikat ini hanya sementara dan sekaligus memupus kekhawatiran para investor. Sehingga banyak sekali yang masuk kepada surat utang di Amerika Serikat begitu? Ya, jadi memang itu semakin menegaskan lagi ya, kalau bicara masalah ketakutan kenaikan suku bunga atau tapering, sepertinya sudah semakin diyakinkan lagi bahwa dalam jangka pendek itu agak jauh untuk menjadi sesuatu yang menjadi pertimbangan the Fed. Jadi kondisi ini tentu kalau kita lihat imbasnya pada tadi, yield treasury US juga relatif cukup stabil bahkan dalam tren penurunan. Dan sebenarnya ini menjadi sentimen yang positif sekali. Cuma tadi sekali lagi memang bursa domestik kita pertahan oleh gelombang kedua dari pandemi COVID ini. Terima kasih telah menonton!